Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya di channel Usaha Ayam Kampung Semoga kita selalu diberikan imat sehat walafiat Sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita dengan sebaik-baiknya Amin Kali ini saya akan membahas tentang indukan yang baik dan yang bagus Sehingga kita bisa mendapatkan anakan atau DOC yang seperti kita harapkan Untuk jagonya atau penjantannya ini adalah perkawinan antara ayam bangkok Dengan ayam kampung yang super Ada beberapa ciri-ciri indukan yang bagus Bagus yaitu sehat dan tidak cacat Sehat disini tidak bersakit Tidak cacat adalah badan kaki sayap Tidak cacat Matanya jernih Tidak berair Untuk tubuh profesional Badan cukup besar dan lebar Produktif Berat antara 1,6 kg sampai 2,4 kg Mengeram Jarak antara dada dan tulang belakang sekitar 4-5 jari Juga memiliki sifat mengeram yang baik Yaitu ketika sedang bertelur atau mengeram telurnya Indukan tersebut sangat menjaga dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu pengeraman atau proses pengeraman tadi Juga memiliki kataristik jinak induk yaitu Ayam atau indukan yang jinak Tidak galak atau gampang atau mudah di jinakan Ada juga daya tahan tubuh yang kuat terhadap lingkungan yaitu indukan yang kuat akan keadaan lingkungan seperti cuaca Yang terkadang dingin atau panas Lalu nafsu makan yang baik yaitu indukan yang sehat dan matian Nafsu makan yang baik Itu adalah ciri-ciri dari indukan yang bagus untuk bertelur Oke sobat-sobat mungkin itu saja penjelasan dari saya Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya bagi saya sebagai pesenak pemula Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Amin 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 Oke jangan lupa sobat untuk Bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.